Pengacara senior Houtman Sitompul mengungkapkan bila Houtman Paris Rutapea terbukti melanggar kode etik advokat. Ini membuat Houtman Paris diberhentikan sementara dari profesi advokat selama 3 bulan. Hal tersebut disampaikan Houtman saat ditemui di LBH Mawar Sarun di kawasan Suntar, Jakarta Utara, selasa 19 April 2002. Dalam amar putusan Majelis Dewan Kehormatan Paradi, Houtman Paris tidak boleh menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan. Saksi ini diberikan bukan karena Houtman Paris pamer harta, melainkan dalam penanganannya perkara rumah tangga Houtman Paris tidak mengungkapkan jalan damai, meski Houtman Paris mundur dari Paradi, namun tidak mengugurkan atau menghentikan proses perkara. Kedua, Houtman Paris dalam menangani perkara rumah tangga malah melakukan konferensi pers berkali-kali dan membuat perkara rumah tangga semakin mencuat ke publik tanpa penyelesaian secara hukum. Ngerti ya? Dia bikin konferensi pers. Waktu kita laporkan, saya sampaikan nih, saya tambahkan, tahu pembelaannya waktu itu. Itu kan anak buah saya, bukan satria, tidak berani ambil tanggung jawab. Ketiga, Houtman Paris melakukan konferensi pers dan membuat postingan-postingan yang mendiskreditkan saya. Tiga, bahwa ada pun amar putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat yang sekarang ini, nomor sekian nanti bisa dibaca, menyatakan terbanding teradu Houtman Paris Utapia terbukti melanggar pasal 6 huruf B, D, dan F undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Pasal 4 huruf A, dan pasal 3 huruf G, dan A, kode etik advokat Indonesia. Menghukum terbanding teradu Houtman Paris Utapia berupa pemberhentian. Ada kata-kata sementara dari profesi advokat selama tiga bulan. Saya ingatkan, sudah jatuh hukuman, men-score setiap tiga bulan. Kalau ada laporan lagi, dihukum lagi, laporan lagi dari pihak lain, kita tahu begitu banyak laporan kepada dia, dia bisa dibecat. Hati-hati dia, untuk kebaikan dunia advokat kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.